Intro Hai Indonesia Hai Millenials, ketemu lagi di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Baik, bersama dengan saya Ditan Sudiro yang hari ini kayak Pak Lurah Pak Lurah Ditan Sudiro Pak Lurah loh kan pendek batiknya Iya betul banget Dan ada aku juga Nuka Azwita ya Dimana lagi kalau bukan di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Pastinya dan kayak biasa kita bakal nemerin kamu Yang mungkin lagi beraktivitas Atau siap-siap beraktivitas di rumah Atau lagi siap-siap nih mau aktivitas di luar rumah gitu kan Iya mungkin masih kerja harus tetap UFO ya Betul, karena kan sekarang udah Betul Sekarang gue udah gak pernah denger di rumah aja Udah gak begitu dilarang Iya karena sebenarnya sih Memang kita harus terbiasa ya Dengan adanya Kita harus hidup berdampingan memang Pada akhirnya dengan COVID-19 ini Betul, apalagi udah vaksin juga kan Udah booster lagi kan Sekarang udah ada Gue belum Gue juga belum sih Cuman maksudnya kan Booster ini udah digaungkan Bahkan beberapa masyarakat Indonesia Sudah ada yang dapet Vaksin ketiga ini gitu ya kan Bener, jadi mungkin sambil bersiap-siap beraktivitas Melaksanakan aktivitas di hari ini Bakal kita temenin sebentar nih Iya, satu jam ke depan kira-kira kita bakal kasih kalian informasi Berita, cerita, tips Bahkan ya Pastinya berhubungan dengan Indonesia Maupun mancanegara Kalau memang itu penting kita share untuk kalian Dan berkaitan tentang Indonesia pastinya Betul sekali Dan di hari ini kita bakal ngebahas apa nih Gue kalau pagi-pagi gini Gue belum makan sih Gue belum makan Belum sarapan ya Belum sarapan sih Mungkin di rumah ada yang lagi masak Ada yang lagi sarapan Iya, iya Tadi gue baru kena lontong Oh udah kena Kan disini ada yang jualan gorengan Lontong gitu kan UMKM lokal Jadi mendukung kan Ikut mendukung Melakukan dagangannya Melakukan ya Melariskan 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 tepatnya Tadi kukulnya itu udah gak ada ya Adanya kotak amalnya aja Kotak pembayaran adanya Karena udah habis tadi pas gue beli Oh Penghabisan Gue liat udah gak ada Gitu Peminatnya banyak ternyata ya Iya Pagi-pagi kan orang biasanya malas Sarapan yang berat-berat Iya kan Maunya yang Ya kayak gorengan Atau bubur ayam Itulah dia kekuatan perut Dari orang-orang Indonesia Ya pagi-pagi gorengan Iya lontong Lontong Gitu kan Itu tapi memang menggoda selera ya guys ya Nah ngomong-ngomong Soal menggoda selera Kita gak mau bahas soal makanan dulu Karena di episode kita kali ini Temo besarnya kita mau bakal bahas Ini patung yang ada di Pancoran Kalau kamu lewat di sekitar Pancoran Pasti Udah tau Patung Dirgantara Jadi kalau lewat di daerah Pancoran Di daerah Tebet Di daerah mau ke arah Cawang Pasti deh kan Ketemu tuh patung Siapa sih yang gak kenal dengan patung Pancoran Betul Iya gue taunya tuh patung Pancoran Iya Namanya apa sih Patung Dirgantara yang mana Patung Dirgantara yang mana Ternyata itu guys Yang ada di Pancoran Kalau sekarang baru tren di TikTok gaya gini Dia udah Eh udah lama Lama begitunya Udah berapa lama dia begini aja Mau hujan mau panas Mau badai Tetap kayak begitu Nah kalau kalian yang melihat patung yang berdiri di daerah Pancoran Ini kebanyakan memang warga Jakarta Hanya mengenalnya sama nama monumen patung Tersebut sebagai patung Pancoran Yang tadi gue sebut patung Pancoran Iya mana sih Ini gue lagi di Udah di daerah patung Pancoran Nah kayak gitu Nah padahal Pancoran itu hanya daerah tempat patung tersebut ada Bukan namanya bukan patung Pancoran Iya Tapi nama sebenarnya ini adalah monumen patung Dirgantara Iya bener jadi Pancoran itu hanya kecamatan atau kelurahan gitu Iya di daerah tersebut ya Nah ini ternyata sosok di belakang pembangunan patung Dirgantara ini Adalah seorang seniman patung nasional yaitu Bapak Edy Sunarso Dan sebenarnya ide ini dicetus oleh Bapak Presiden pertama Indonesia ya Bapak Presiden Soekarno Jadi sebagai Bapak bangsa yang kita tahulah disuka banget sama seni gitu kan Presiden Soekarno juga disebut sebagai inisiator dari sejumlah patung Hingga monumen kenamaan di Indonesia Dan patung Dirgantara ini menjadi warisan Soekarno yang terakhir Iya betul Dan diketahui juga gagasan pembangunan patung Dirgantara ini mencuat pada tahun 1964 sampai 1965 Nah patung Dirgantara ini memiliki sejarah menarik ya Ternyata yang tidak diketahui oleh banyak orang Tentunya sejarah patung Dirgantara ini akan kita bahas gak di segmen sekarang Lebih indep lebih detailnya lagi di next segmen gitu Kalau ngebahas tentang patung Dirgantara ini tuh gue ada dua poin Yang satu adalah pengetahuan gue tentang patung Dirgantara ini Hanya yang apa di inisiasikan oleh Bung Karna Udah gitu Iya gue tau juga Terus yang kedua waktu itu ada Jaman-jaman orang Indonesia main video drone yang remote control Makin ngambil video Ada orang yang ngerekam patung Dirgantara dari deket banget Dan lu bakal kaget deh jadi Kelihatan ya visual mukanya Visual mukanya tuh beda sama yang kita lihat dari jauh Kalau kita lihat dari jauh kayak muka orang Kalau dari deket enggak Jadi emang senimannya jago Emang dia bikin gimana caranya dari jauh orang lihat nih kayak orang gitu Ternyata buka Kalau dari deket enggak Enggak mirip orang Cuman ya seniman aja jadi dari segala sisi jauh kayak orang nih Kalau di zoom deket enggak Ada filosofinya juga aku penasaran Tapi mungkin nanti kita bahas ya Maksudnya tapi ini spill aja ke kalian Arah menghadapnya patung Dirgantara tuh kayaknya ada filosofinya Dia menghadap kemana Gue pernah denger nih tapi gak ini juga Iya makanya ada maksud dan tujuan kenapa patung Dirgantara menghadapnya ke situ Karena nanti bisa tembus kemana-kemana Kayak gitu ada aku denger kayak gitu Mungkin aku spill sedikit nanti mungkin bisa kita bahas tapi di segmen yang berikutnya ya Tapi aku agak-agak penasaran dengan filosofi itu sejujurnya Bener tapi kalau kita mau foto-foto dengan patung sekarang banyak loh orang-orang jadi manekin Itu mah di kota tua juga kan ya Di kota tua yang warna silver manusia silver tuh banyak loh Di lampu merah sekarang banyak ya Pak Itu bisa ya Itu agak-agak menarik sih karena maksudnya mereka mau gitu kan mensilverkan badannya Ada waktu kayak gitu tapi ya itu cara orang beda-beda mencari rezeki kali ya Bener terus satu hal lagi yang gue ingat tentang patung Dirgantara ini meskipun sudah diapik oleh dua jembatan Dia masih tetap kokoh, tegah, tegap gitu kokoh, tegap dan masih kelihatan gitu Padahal kan udah keapik dua jembatan penyeberangan mobil Iya tapi kalau kita dari arah cawang tuh biasanya kalau masuk tuh udah kelihatan Udah kelihatan tuh Dari jauh tuh udah menjulang karena memang posisinya yang cukup tinggi Jadi terlihat dari segala berbagai arah Udah gitu harus pelan-pelan kan karena macet mau keluar Iya, iya Jadi kalau pulang kita berada di bener-bener di bawah tangannya itu Kalau dari arah pancoran mau ke Bekasi Iya saya tahu, saya tahu Lewat cawang ya karena itu pasti ngelewatin Kayak kita tuh seolah-olah ada di bawah tangannya mereka Tangannya patung Dirgantara itu gitu Oke deh more about patung Dirgantara di segmen selanjutnya Jadi jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Hai Indonesia Kita balik lagi masih di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Dan masih ada Nuka Zuta disini dan juga Ditan Sediro Kalau tadi kan Nuka udah spill Kalau di segmen berikutnya kita bakal bahas sejarah dari patung Dirgantara Atau mungkin kalau kalian ini lebih sering menyebutnya patung pancoran Yap ini patung pancoran ini sampai masuk, gue lupa liriknya lagi Masuk di lagunya Iwan Fals Oh ya Si Budi kecil, itu ya si Budi tukang koran di bawah patung pancoran Kalau gak salah Ada lirik ya? Ada lirik ya kayak gitu? Buang gigil di bawah patung pancoran itulah dia Oh oke baik Nah kalau kali ini kita mau bahas tentang sejarahnya dulu ya Nah ini kalau menurut Susan Blackburn dalam bukunya yang berjudul Jakarta Sejarah 400 Tahun Nah disini dia menjelaskan kalau ide pembuatan patung Dirgantara ini adalah Untuk mengenang perjuangan para pahlawan penerbangan atau ke Dirgantaraan Indonesia pada tahun 1964 Nah dipilihnya kawasan pancoran di Jakarta Selatan karena memang berdekatan dengan markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia Oh iya bener juga ya Arahnya ke sana, Halim Arahnya iya betul Bener bandara Dan dari situ kan ada, bakal ada museum apa tuh? Iya museum Dirgantara itu juga yang di sekitaran pancoran ke sana dikit Kalau itu gue kurang tahu ilmu, gue kurang ke sana Tapi bener dia arahnya ke arah Halim Perdana Kusuma Enggak deh, bukan masalah bandara Halim Dan di situ kan musim apa sih aku lupa deh Gak tahu nah musimnya Tapi kalau gue mau ke bandara Halim arahnya Yang sebelum gedung telkom itu Serius nih Ceritual, ceritual, ceritual Ini kalau kita ngomongin juga tentang patung Dirgantara Jadi patung Dirgantara ini terbuat dari material perunggu Tingginya ini mencapai 11 meter dengan berat mencapai 11 ton Wah berat ya kalau digendong ya kayaknya Iya gak mungkin lu gendong juga sih Siapa yang sanggup gendong 11 ton Bayangin gak punya pacar 11 ton gitu gendongnya Dan ini ada pun pedestral atau tiang penyangganya terbuat dari material beton Setinggi 27 meter gitu Warna putih tiang penyangganya Dan Bung Karno ini mempercayakan pembangunan patung Dirgantara kepada seniman kenamaan Yogyakarta yaitu Bapak Edi Sunarso Jadi Bapak Presiden Soekarno waktu itu kepincet dengan sentuhan tangan Edi Bapak Edi Sunarso ketika lagi membangun patung Selamat Datang Nah di tangan Bapak Edi Bapak Presiden Soekarno yakin bahwa patung Dirgantara akan menjadi ikon dunia penerbangan Indonesia Ya selain itu pembuatan patung tersebut juga ternyata melibatkan antara lain keluarga Arca Yogyakarta Terus perusahaan pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta Pimpinan satu Gardono dan juga pen utama karya dengan sutami sebagai arsitek pelaksananya disana gitu Oke dan ini awalnya nih Bapak Edi Sunarso ini yang desainernya Dia tuh merancang patung pancoran dengan figur seorang lelaki berotot dengan sehelai kain terurai di bagian bahu yang seolah-olah ketiup angin Ekspresi wajahnya keras dengan mulut terkatup dan tatapan mata tajam ke depan Ini salah satu tangannya juga sengaja dibuat menunjuk untuk menggambarkan gestur melaju dan seakan melesat menuju angkasa Presiden Soekarno pun menyetujui gagasan tentang patung ini Akan tetapi ketika Bapak Edi Sunarso ingin menambahkan pesawat untuk digenggam oleh patung tersebut Bung Karno menolaknya Kata Bung Karno pesawat yang akan digenggam tuh nanti jadinya kayak mainan anak-anak bener sih Iya sih tapi udah keren sekarang Iya 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 bener-bener Oh iya tadi tuh maksudnya deket dengan musium Satria Mandala Oh oke Kayak gitu Oke terus selanjutnya pembangunan patung dirgantara ini ternyata memerlukan biaya mencapai 12 juta rupiah Untuk saat itu nominal 12 juta rupiah itu besar ya guys ya kan Nah memang cukup nominal yang cukup besar lah ya untuk saat itu pas pembangunan dan biaya tersebut di luar biaya pembangunan tiang penyanggaknya Jadi pemerintah kemudian mengeluarkan uang muka 5 juta rupiah dulu untuk pembangunannya Sedangkan Soekarno mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah dari kantong pribadinya Jadi disitu ada uang pribadi dari sekarang Patungan ya Patungan Untuk membuat patung patungan Patung-patungan jadinya Iya Oke gitu Dan kemudian Bapak Edi Sunarso mulai memulai pembangunan patung tersebut Dan ternyata dia juga merogoh kocek pribadinya loh Gila ya Ada patungan Parah sih keren sih Jadi dia pakai uang pribadi termasuk dia juga hutang kepada bank dan juga pemilik perunggunya Namun sayangnya waktu itu kan ada peristiwa gerakan 30 September 1965 ya Dan ini imbasnya adalah pada tertundanya pemasangan patung pada tiang penyangga Kemudian tiang penyangga dan potongan-potongan patung yang udah siap dirangkai pun akhirnya jadi terbengkalai Yap dan akhirnya sekitar tahun 1970 Bung Karno ini menanyakan nasib pembangunan patung tersebut kepada Bapak Edi ya kan Mungkin dia nanya Di ini gimana patung Patung-patungan kita Iya kan Nah kepada Bung Karno akhirnya Pak Edi bercerita bahwa dirinya sudah kehabisan uang Bahkan utangnya pun belum terbayar dan rumahnya jadi disegel guys Nah mendengar cerita itu akhirnya Bung Karno kemudian menjual mobil pribadinya nih Dari hasil menjual mobil pribadinya Akhirnya Bung Karno mendapatkan uang sebesar 1,75 juta rupiah Yang kemudian diserahkan kepada Bapak Edi untuk menyelesaikan pemasangan patung dirgantara Oke Keren sih Ada perjuangannya ya Karena perjuangannya lumayan loh Sampai rumah disegel Bung Karno jual mobil Demi yang sekarang kita lihat Koko berdiri nih patung dirgantara di daerah pancoran Dan uniknya itu jadi ini gak mudah Apa namanya Iya ada perjuangannya Iya ada perjuangannya berdarah-darah ternyata Bukan perjuangan satu pihak aja ada Bung Karno, Pak Edi Sunarso yang ikutan ada negara juga Iya negara juga mungkin yang lain pihak-pihak yang terlibat untuk pembangunan juga kita harus apresiasi tenaga dan waktunya ya kan Ini akhirnya di sekitar bulan Mei tahun 1970 Bapak Edi Sunarso mendapat kabar bahwa Bung Karno ingin kembali menyaksikan prosesi pemasangan patung tersebut Namun hal itu urung dilakukan karena kondisinya yang terus menurut Iya Bung Karno udah sakit tuh Iya Bung Karno udah mulai sakit ya Nah akhirnya pada tanggal 21 Juni 1970 Pak Edi yang tengah bekerja di puncak patung melihat iring-iringan mobil jenazah melintas di bawahnya Rupanya itu iring-iringan yang membawa jenazah Soekarno dari Wisma Yaso menuju ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Untuk diterbangkan ke Blitar dan pada akhirnya Soekarno tidak berhasil nih untuk melihat hasil akhir patung dirgantara yang ini menjadi gagasan Aku merinding kok bacanya ya Kayak gimana gitu ngerasa jadi Pak Edi saat dia mau lagi masang dibawahnya iring-iringan Bung Karno jenazahnya lagi mau dibawa ke Halim Perdana Kusuma Tapi mungkin sekarang Bung Karno udah liat dan bangga ya Udah keliatan udah jadi apa kerepotan kan pertama udah ngeluain uang pribadi terus sampe jual mobil juga gitu kan akhirnya jadi Akhirnya jadi mungkin sekarang dia bangga disana maksudnya melihat Indonesia ya mudah-mudahan kedepannya ada apa ya Perjuangan dari sebuah patung dirgantara ini bisa dicontoh Dicontoh apa dicontoh perjuangan ya maksudnya Iya tadi kan seperti kita bahas ya selain Bung Karno ternyata seniman patungnya Bapak Edi Sunarso juga ada pengorbanan Dia ngeluarin duit pribadi hutang ke bank rumahnya disegel Rumahnya disegel ya kan terus sempat berhenti karena kehabisan biaya akhirnya Bung Karno jual mobilnya lagi jual mobil pribadinya lagi Dan akhirnya Akhirnya pas mau dipasang hasil akhirnya Bung Karno gak sempat melihat ya Tapi gak apa patungnya yang penting udah ada gitu kan Iya peninggalannya sekarang bisa dinikmati oleh orang seluruh Indonesia sebenarnya Kalau yang dari luar kota berkunjung ke Jakarta Pasti ketemu Pasti ketemu Kalau arahnya dari bandara Halim Arah Cawang Iya mau ngarah ke pusat kota pasti ketemu sama patung gitu Atau dari pusat kota mau ke arah-arah Cawang lah pokoknya pasti akan melewati daerah Pancoran dan disitu pasti ada patung dirgantara gitu Sebenarnya ada beberapa patung juga kalau kita ngomongin patung di Jakarta di Ibu Kota tuh ada beberapa patung Yang iconik ya Tapi kita lagi fokusnya Benar kita lagi fokusnya ke patung dirgantara nih Betul sekali Oke deh kita bakal ngebahas lagi sedikit tentang patung dirgantara setelah yang satu ini Jangan kemana-mana we're gonna take a short break dulu Setelah yang satu ini tetap di Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Kita ketemu lagi di High Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Masih spesial episode membahas mengenai patung dirgantara yang dipancoran itu loh patung pancoran Yang agak kayak gitu dia Gitu loh masalah Terus kayak ada selendang yang menutupi Padahal lewatnya hampir tiap hari loh kan daerah aktivitas gue disitu sebenarnya Agak-agak lupa dan ini ngomong-ngomong tentang lirik lagu Tadi gue dapet liriknya Lirik lagu Iwan Fals Sore Tugu Pancoran Ini di lirik awal jadi Oh langsung kayak gitu Judul-judul lagunya Sore Tugu Pancoran Dia lagi ngebahas tentang si Budi tukang koran Si Budi kecil kuyup menggigil Menahan dingin tanpa jas hujan Disimpang jalan Tugu Pancoran Tunggu pembeli jajakan koran Gitu lagunya Karena kan biasanya kalau dulu mungkin ya di waktu-waktu sore Pagi banyak yang menjajakan koran Betul karena itu perempatan Perempatan lampu merah ada gitu kan Jadi yang gak heran kadang-kadang memang faktanya banyak dulu Menjajakan koran waktu koran mungkin lagi jaya-jayanya Betul-betul dulu kan sekarang udah ada aturan soalnya gak boleh menjajakan Sebenernya ada aturan kan dulu kan ada tukang permen tuh segala macem Banyak lah gitu tapi sekarang masih ada sih satu dua Satu dua masih ada Yang mau puteran balik itu Iya yang jualan lem Bahkan jualan ini gunting kuku pun ada Iya itu juga ada Air sanitizer pada dijual disana Lu pernah beli lem ya gak? Gue pernah beli bagus Yang murah tapi rekat ya Gak boleh kena tangan sedikit langsung keras Nah iseng beli ui mantep lemnya ternyata Nah itu dia Itu bagus banget ya Bagus banget oke Kita balik lagi mau bahas soal masih soal patung dirgantara Patung dirgantara Dan ini ngelanjutin yang tadi Nuka bahas bahwa patung itu tuh kayak menunjuk ke arah Sebuah arah kan Iya yang katanya nanti sebenernya bisa tembusnya kemana-kemana-kemana gitu Kalau dilihat-lihat Ini kita bakal ngebahas nih Jadi ternyata ada mitos tentang arah acungan tangan patung dirgantara yang lo maksud tadi Jadi ini memang menarik banget Satu hal yang menarik dan selalu menjadi misteri dari patung ini Adalah mengenai arah acungan tangan Dari patung dirgantara atau patung pancoran ini Ada banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai Sebenernya kemana sih arah patung pancoran itu menunjuk Atau mengacungkan tangan gitu kan Nah ini konon dikabarkan bahwa patung pancoran ini menunjuk ke tempat rahasia Kasih tau gak ya Ini tempat rahasia dimana Bung Karno katanya meletakkan harta kekayaannya Mitos ya Itu satu Terus ada kabar lain juga yang menceritakan Bahwa patung ini menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa Yang merupakan jantung peradaban bangsa Indonesia Selama di jajah Belanda waktu itu Tapi memang aku agak-agak percaya sih Karena kalau melihat dari buku Beberapa buku biografi Insinyur Soekarno yang aku baca Orang ini filosofinya tinggi sekali Bung Karno ini filosofi banget gitu loh Dia pasti kalau mau melakukan atau membuat sesuatu Punya ini dulu Aku percaya kalau memang dia mengarahkan patung dirgantara tuh Ke arah mungkin ada tempat artak harun yang mungkin dia inikan Atau tempat-tempat apa Nah tapi kalau yang dilansir dari jakarta.co.id ini ternyata tangan patung ini sebenarnya sih Katanya menuju ke arah utara tempat bandar udara internasional kemayoran berada Jaman dulu kan masih berfungsi ya gitu Nah bandar udara internasional kemayoran ini kan merupakan bandara internasional pertama Yang dimiliki oleh Jakarta Jadi bandar udara tersebut berfungsi melayani seluruh rute penerbangan domestik dan internasional pada masanya Nah sebelum akhirnya dipindahkan ke bandar udara internasional Soekarno-Hatta gitu Oke dan membicarakan tentang posisi patung dirgantara Ini posisi patung dirgantara juga sangat strategis Karena merupakan monumen penyambut bagi para pendatang yang baru saja mendarat di bandar udara Halim Perdana Kusuma Ini kalau disambungin ya kan banyak juga pendatang dari ini Cawang stasiun apa Iya bener Cawang 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 Terus Halim ya dari daerah situ kan Nah kita mau bahas lagi nih bagaimana nih cara pembersihan patung pancuran Ini menarik loh ya gue gak kepikiran gue Iya karena kan sebuah patung ya mungkin kalau gak dibersihkan kan akan lumut apa hujan panas dia kena gitu kan Nah jadi pembersihan patung pancuran pertama kali ini dilakukan oleh Balai Konservasi Dinas Parwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014 lah baru Baru dong Ternyata setelah puluh-puluhan tahun baru dibersihkan Ini tahun 70 ya tahun 70 kita hitung iseng yuk 40 tahun baru dibersihkan Nah jadi proses pembersihan patung pancuran ini memang tidak bisa dilakukan sekali jalan ya ya secara gede banget gitu kan Tapi membutuhkan empat tahapan nih guys yaitu pertama ada pembersihan tahap pertama menggunakan air bersih Yang memang bertujuan untuk menghilangkan debu-debu yang menempel Dan pembersihannya dilanjutkan dengan pembersihan tahap kedua yaitu percaya atau enggak menggunakan ekstrak jeruk nipis Ternyata jeruk nipis ini memang banyak fungsi Ini tujuannya untuk ini ya menghilangkan polutan atau oksidasi dan juga korosi atau karat yang ada di badan patung tersebut ya Setelah itu badan patung didiamkan selama 5-10 menit terus dibilas perlahan dengan air bersih Gue pikir tuh iklan doang loh Ekstrak jeruk nipis Menggunakan ekstrak jeruk nipis untuk membersihkan Semua lemak Ternyata bisa buat patung pun Dan selanjutnya pembersihan tahap ketiga ini menggunakan bahan kimia senyawa alkali gliserol Yang bertujuan untuk membersihkan polutan dan korosi akut Nah biasanya bagian lekukan di tangan dan kaki nih Karena kan bagian tersebut adalah bagian paling lembab Dempet-dempet kan Sehingga mudah mengalami korosi Nah setelah bagian yang berkarat dilumuri cairan alkali gliserol Nah itu harus didiamkan sejenak dulu selama 5 menit Lalu dibersihkan lagi menggunakan air bersih Kemudian dikeringkan dengan aseton Aku pikir aseton cuma buat membersihkan kutek di buku ya Kutek ya Ternyata tidak guys Kebayang gak loh kalau abis dibersihin baunya Kayak apa aseton kan kuat banget baunya Gue sih ngebayangin ya ngebersihinnya Oh iya pusing banget pasti ya Udah campuran kimia senyawa Oke jeruk nipis masih baunya masih enak ya Terus aseton sebanyak apa gitu Udah gitu dia kan berapa meter di langit polusi Jakarta ya Panas gitu Itu dia Oke dan akhirnya pembersihan dilanjutkan ke tahap selanjutnya Itu tahap keempat Dimana patung dibersihkan secara keseluruhan Menggunakan air bersih Nah ini untuk mempercepat pengeringan Digunakan senyawa organik aseton Yang bertujuan untuk mempercepat penguapan air Yang ada di badan patung Nah setelah benar-benar kering Akhirnya patung ini diberikan yang namanya Paraloid B-strip 72 Yang dilarutkan dalam kloritin Yang berfungsi sebagai lapisan pelindung Hal ini digunakan untuk menjadikan patung terlindung Dari berbagai macam faktor perusak lingkungan ya Kalau semua proses pembersihan udah selesai Kemudian patung ini bisa akan terawat Setidaknya 5-10 tahun mendatang lah ya 2014 Berarti 2024 Dua tahun lagi Ya dua tahun lagi harus dibersihkan lagi berarti ya Nah pembersihan patung ini membutuhkan waktu 7-10 hari Dan dilakukan oleh 7 orang profesional Atau yang disebut ahli Memanjat dan membersihkan patung bersertifikat resmi Oke Untuk membersihkan patung pun harus punya sertifikat guys ya Dan para pekerja ini dalam 2 shift Karena maksimal hanya 4 orang Yang boleh berada di atas patung Untuk melakukan pembersihan Mungkin takutnya kan bisa merusak Tekstur patung atau apa ya Kalau terlalu banyak orang yang berdiri di atas patung Betul jadi harus yang udah terlatih lah pokoknya Iya gitu Nah ini ternyata untuk melakukan pembersihan patung Dibutuhkan persiapan yang sangat matang Yaitu yang pertama adalah Pemasangan alat keamanan dan keselamatan Pada pekerja masing Pada masing-masing pekerja Dan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan konstruksi Untuk memanjat patung pancoran tersebut Dan dilanjutkan juga untuk pembuatan ruang Untuk mempermudah tim dalam melakukan pembersihan Gak gampang bos Tidak semudah itu Persiapannya banyak Banyak ya ternyata untuk membersihkan Satu patung dirgantara aja Gitu kan Nah ngomong-ngomong aku salut sih sama yang Lagi-lagi sama yang Apa Yang membersihkan patungnya Gue gak bisa sih Karena mereka harus bersertifikat guys ya Gue takut tinggi Gue gak bisa Iya 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 Fobia ya Fobia gue gak tinggi Itu kan Kalau gak salah tadi kan disebutkan Bahwa tinggi patungnya 11 meter Itu tinggi buat gue Belum lagi tinggi apa Yang Model-model Yang penyangganya itu Berapa sih 20 meteran kurang lebih Makanya Serem Yang membersihkan aja ini harus punya sertifikat Berarti dia udah teruji Maksudnya Memang gak takut ketinggian Iya kan Yang pasti Gimana kalau orang takut ketinggian Dia suruh bersihin patung Gak bisa Ketakutan Gemateran Tetap banyak hal ya Apa Banyak hal yang Gue pribadi gak tau Dari sebuah hal yang gue liat tiap hari Iya kita lewatin tiap hari Banget Banget Tiap hari dilewatin gitu kan Ternyata ada banyak hal yang Gak tau Di balik itu Cara pembersihannya unik banget sih sebenarnya Yap Itu dia tadi Pembicaraan mengenai patung dirgantara Atau yang kita kenal Dengan patung pancoran Betul sekali Gimana udah lumayan cukup Buat kalian Hilang penasarannya kan Atau mungkin Sekarang jadi Oh gitu sejarahnya Ternyata aku cukup bangga sih Dengan adanya patung pancoran Maksudnya Ya ini peninggalan Presiden pertama kita Gimanapun Dengan perjuangannya Sampai Beliau mengembuskan nafas terakhir pun Beliau belum sempat liat Total ini usianya Lima puluhan Lima puluh dua tahun loh Iya Patung loh Lumayan loh Perlu kerja keras untuk Adanya sebuah patung dirgantara Itu ya guys Bukan hanya kerja keras Tapi perjuangan yang luar biasa Keren banget pokoknya Cerita dari sejarahnya ya Ya itu dia tadi Pembicaraan kita Pembahasan kita Tentang patung dirgantara Atau patung pancoran Dan jangan kemana-mana ya Kita bakal balik lagi Abisnya satu ini Tetapi Hi Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Hi Indonesia Hi Kita akhirnya balik lagi Di Hi Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Dan Seru ya tadi bahas patung pancoran ya Karena akhirnya aku tahu gitu Di balik sejarah Pembangunan patung pancoran Gak hanya sebuah patung ternyata ya Maksudnya aku pikir kayak Yaudah patung seperti biasanya Dan itu memang Peninggalan Apa Bung Karno Presiden pertama kita Enough Biar kita tanya sampai situ aja Ada banyak filosofi di balik itu Filosofi di balik itu Dari peletakan Dari Arah tangan Ternyata yang mungkin Menunjuk ke arah mana-mana-mana gitu Cara pembersihannya Cara pembersihannya Menggunakan ekstrak jeruk nipis juga Iya loh itu ternyata pakai jeruk nipis Dan pakai aseton juga guys Lo kebayang gak itu ya tukang pembersihannya Jadi lihat Gak lah ya Juk nipisnya diperes satu-satu kali ya Udah-udah Udah diperes gitu Udah bawa ember gitu Gak tau sebanyak apa sih itu Waktu ngebersihannya Yang jalan di bawah Kena tetesan Pasti kena Jeruk nipis sama aseton gak ya Pasti kena itu Gak mungkin gak kena Iya-iya Tapi Apresiasi sih Buat Insinyur Soekarno Selaku Penggagas patung tersebut Terus Bapak Edi Iya Bapak desainernya Sebagai Pematungnya ya Pemangat patungnya juga Yang membuat desain Dari patung dirgantara Dan juga pekerja-pekerja Yang membantu untuk Mendirikan Sebuah patung tersebut Gitu Jadi kita gak bisa lupakan Begitu aja sejarahnya Bahkan orang-orang yang terlibat disana Kayak guys Gitu aja Kalau itu gue apresiasi banget Yang selanjut ini gue gak apresiasi Sama Sama sekali gue juga gak apresiasi Itu berita yang satu ini Membahas tentang Sebuah Kasus yang lagi Happening Happening banget Ini tentang Binomo Itu loh Aplikasi binomo Penipuan itu loh Jadi kita bakal ngebahas Tentang fakta kasus penipuan binomo Jadi Belakangan ini Banyak banget masyarakat Yang dihebohkan Dengan investasi bodong Bahkan kali ini Dilakukan oleh salah satu Yang mengaku Platform trading binary option Yaitu binomo Anyway gue gak paham Binary option Kalau trading itu ya Jual beli Intinya adalah Ya trading itu kayak tukeran Ya jual beli intinya Barter Kalau bahasa Translate nya ya Dan ini ternyata Kasus ini banyak menelan korban Dengan kerugian yang fantastis banget Dan ternyata binomo ini Nyatanya termasuk Masuk ke dalam skema Money games atau judi ya Yang dibungkus rapi Dengan ajakan manis Dari mulut kepala Para influencer Jadi Seakan-akan ini tuh Merupakan investasi yang aman Dan legal Padahal enggak Nah ini liya Kita bakal ngebahas Sederet fakta Mengenai kasus penipuan binomo Yap Ini akhirnya Para korban binomo Udah mulai angkat Suara ya Dan tadi bener banget Banyak banget Aku liat influencer-influencer Yang tadinya tuh Ikut mengiklankan Si binomo ini Gitu Ya kan Sebelum dia memulai Youtube nya Atau vlog nya Pasti kayak ada iklan Si binomo ini Sampai bosen Gue kadang-kadang Gue skip gitu kan Nah ini Maru Nazara Salah satu Menjadi korban binomo Yang pertama kali Angkat suara Di Youtube Panggung inspirasi Pada tanggal 19 Januari 2022 lalu ya Nah Maru ini Akhirnya mengaku rugi Atau dipaksa Lost 540 juta rupiah Sampai banting laptop Dan bercerita Korban lain Ada yang hampir bunuh diri Udah Nah dia juga Menyerah nama Doni Salaman Dan juga Indra Kens Karena menghasutnya Masuk ke lubang hitam Binomo Ini Doni Salmanan Salaman sih Salaman Salaman Salmanan 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 Trading itu kan Di dalam dunia saham Itu adalah Proses jual beli Ibaratnya gitu kan Tapi ternyata Kategorinya adalah Judi Si binomo ini Jadi Bisa dikatakan Bahwa binomo ini Sebenarnya Menyediakan Binomo ini Sebenarnya Menyediakan media Untuk berjudi Dengan melakukan Aksi tebak-tebakan Apakah harga Suatu aset naik Atau harga Suatu aset akan turun Jika tebakannya benar Maka mereka akan Menerima uang Dari bandar Dan sebaliknya Jika kalah Maka uangnya Akan diambil Menarik ya Iya tapi Oh iya gak maksud gue Iya iya Bisa Bisa aja Iya bisaan kan Bisaan aja ya Kalah-kalahnya Baru sadar gue Oke selanjutnya Ini Bapepti Blokir binomo CS Sepanjang 2021 Bapepti Melaporkan Pada Rabu 2 Februari 2022 lalu ya Mereka nih Bekerja sama dengan Kominfo Telah memblokir Sekitar 1222 domain Situs website Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa izin Dan juga judi Yang berkedok Trading tadi Nah dari ribuan Website tersebut Terdapat 92 domain Opsi binar Yang diblokir Seperti binomo Terus IQ Option Olim Olim Trade Terus Kotek Serta juga Ada platform Lain yang sejenisnya Ternyata banyak ya Nah Bapepti Juga memblokir 336 robot trading Seperti Net89 Atau SmartX Auto Trade Gold Terus ada Viral Blast Raybot Look Di NA Pro EA50 Sparta Fins 888 VSP Academy Pro Juga ikut Diblokir Ini banyak Mungkin masih ada lagi kali ya Masih banyak sebenarnya yang Ya bisa dibilang Ilegal Iya Tapi kalau kita ngomongin sedikit Mengenai Kan tadi Ternyata ini adalah Apa sih Ini ternyata adalah Games Money Games Atau perjudian Gue kasih tau ya Kalau lu udah ngomongin perjudian Di online Lu udah pasti kalah Hari ini menang Besok kalah dua kali Iya Mereka telurnya robot kan Iya Itu dia Robot kan yang ngeset kita-kita juga Jadi Jadi sengaja lu dibuat menang dulu nih Besokannya Lu dibuat anjlok 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 Ibaratnya seperti itu Nah ini akhirnya Miskin deh lu Betul Akhirnya kayak gitu Karena kalau lu udah ada urusan judi sama online Dia pasti kalah ujungnya Iya Akhirnya ini para korban Binomo juga Melapor Ke bapak-bapak polisi Jadi ada 8 korban Trading binary option Dari aplikasi Binomo Yang akhirnya melayangkan laporannya Ke Baris Krim Polri Pada hari Kamis Tanggal 3 Februari Tahun 2022 ini Jadi para korban itu mengaku Mengalami kerugian Dengan total mencapai 2,4 miliar rupiah Jadi 8 orang 8 orang kan 2,4 miliar Ini sebenarnya agak unik nih Kan Mereka ibaratnya Beli saham Gitu kan Main saham Tebak-tebakan ya Kak Apakah hari ini naik Bilangnya gak gitu kan Bilangnya saham gitu kan Nah ternyata rugi Ini sebenarnya masih bisa Dibelain dengan bilang Ya mungkin lu beli saham yang salah Tapi ini gak bisa dibelain Ini udah salah Ya udah salah banget Udah salah banget Salah banget Gitu kan Nah apalagi kalau ngeliat si berita Si Indra Kensnya itu kan Apa dengan Sebelum dia dijadikan tersangka Dan kasus Binomo ini tercuat kan Gaya hidup head on Gua baru tau setelah kasus Iya aku Aku sempet Gua juga sama sih Baru tau Tadinya gua gak tau Indra Kensnya itu apa Gitu siapa Gitu Gua menggunakan Baju Semua baju Semua baju Gua pake 7 miliar rupiah Ini murah Jadi ternyata Sepatunya misalnya Sepatunya 5 juta Celana 10 jam Ya 7 miliar Sombong Sombong Bahkan sampai membelikan Mobil buat Pacar loh ya Pacar Pacar Bukan Belum menjadi istri Mobilnya apa Ingat gak lu Gua gak tau Tapi katanya Itu mobil seharga 9 miliar rupiah Dia beli card Untuk pacarnya Gua bilang gini Itu punya pacar Gimana cerita ya Masih jadi pacar Udah dapet mobil 9 miliar Gimana lu jadi istri Bisa bayar pajaknya Bayar pajaknya Beli satu mobil lagi Harganya Ngenas gak lu Abis Sombong kayak gitu Terus Jadi tersangka Dan terancam Dimiskinkan Gak soalnya kayaknya Mobil yang dia kasih Makanya gue tanya ke lo Mobilnya apa Karena ada kemungkinan Mobilnya disita Iya memang udah pasti disita Dan nanti akan diperiksa juga Terus keluarga dan pacar-pacarnya Gitu kan Oh mobilnya Tesla Tesla disita Iya Tesla disita mobilnya Ya pasti Karena memang aku baca berita Itu harta dia semua Akan disita dulu Semuanya Iya jadi Satu hal yang gue pelajarin ya Gue kan suka baca-baca berita Kriminal yang aneh-aneh ya Biasanya itu Kalau ada MLM Atau penipuan uang Seperti itu Biasanya disitanya Tuh gak semua-muanya Ini dia kayaknya Bikin kesel banyak orang nih Disitanya semua-muanya Ya mungkin juga Atau mungkin karena Melihat dari Laporan korban-korban Yang udah Ruginya Lumayan banyak Dan memang Perjudian online ini Yang dilihat Wah ini udah gak Legal Legal sekali Itu kan tadi aja Yang melaporkan 2,8 miliar Dengan kekayaan dia Kita tahu Puluhan Atau mungkin belasan Iya dengan sombongnya dia kan Gitu Udah mau ditetapkan Jadi tersangka aja Dia masih ke Turki Alasannya berubah Eh apa kita sombong juga ya Biar kaya lah Kita Sombong lah Ini saya baju Dari atas sampai bawah 10 miliar Ya dikurangin berapa tau Ibaratnya gitu ya Gak pantus kayaknya Kalau kita Gak enak didengernya ya Udah lah Gak enak ya Udah lah daripada kita ngomongin Si Indra Keynes dan si Donnie Siapa tadi Salmanan Apa salman aja dulu kita ya Salman aja kayak Donnie Salman ya Salman dulu guys Ya 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 Biar gak slack Besti Besti jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi ya Tetap di Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Hai Hai Indonesia Welcome back di Hai Indonesia Pastinya ya Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Gimana Udah cukup emosi tadi Di segmen 4 Kita ngomongin Soal Binomo Terus Indra Keynes Dan Donnie Apa tadi Salmanan Salmanan Oh kalau gue Don 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 Salmananya Dan kita Don Tahan dulu emosinya Kita lanjut sekarang Kita lanjutin emosinya Kita naikin lagi emosi kalian ya Nah ini kita ngomong-ngomong soal Binomo Kita masih bahas soal Binomo tadi sih Tapi kita gak mau bahas dulu Oke lah kita skip dulu Bahas si Indra dan si Donnie Gimana disebut lah namanya Iya iya Karena percuma gitu disebut-sebut Mereka yang makin enak makin ngetok gitu Tersangka jangan disebutin ke enakan Nah ini kita mau metik pelajaran sih Ya kan Dari kasus Binomo ini gitu Maksudnya biar kalian bisa Belajar Nah memang ngomong-ngomong Belajar dari kasus Binomo Wakil Menteri Perdagangan Yaitu Jerry Sambuaga Ini sudah mengingatkan kembali Kepada masyarakat Indonesia Agar lebih berhati-hati Dalam menerima Tawaran investasi Jadi kalau kalian belum ngerti-ngerti banget Mendingan belajar dulu ya Jangan sembarangan invest-invest Apapun itu deh Nah khususnya untuk Tawaran investasi Terkait dengan PBK Atau perdagangan berjangka komoditi Seperti Binomo Nah karena kalau menurut Wakil Menteri Perdagangan Terdapat setidaknya 6 pelajaran yang bisa Kalian petik Dari kontroversi penipuan Oleh Binomo Antara lain Yang pertama ada apa Ditan? Yang pertama adalah Kita harus melihat Latar belakang Perusahaan investasi ya Jadi selain melihat Latar belakang Gebetan kamu Orang Nana Kira-kira ada punya pacar Atau belum Tukang bohong apa enggak Tukang ghosting apa enggak Pelit apa enggak Itu penting Betul kita harus melihat Latar belakang perusahaan Yang mau kita investasikan Jadi kita anggap Ini gebetan kita Iya Ini jangan kemarin Asal-asal investasi Ternyata kalau kamu Investasi sama orang yang pelit Mampus lah kau Enggak enak itu Jadi kita lihat nih Sama kayak kita lihat Gebetan ini aman enggak sih Sebenarnya perusahaannya gitu Jadi Dia loyal enggak ya? Iya Sebelum kita mendaftarkan diri Untuk menjadi peserta investasi Sebaiknya itu kita Lihat-lihat terlebih dulu lah Latar belakang dari perusahaan Hingga jenis investasi Yang pengen kita daftarkan Hal ini harus kita lakukan Supaya kita enggak tertipu Dengan legalitas palsu Yang digunakan oleh Oknum perusahaan Seperti yang dilakukan oleh Ya itu tadi lah Orang-orang binomo itu tadi lah Iya Nah Abis lihat-lihat kayak gitu Dicek juga nih Legalitas perusahaannya Gitu kan Cek juga perusahaan investasi Yang bakal kalian tuju Apakah terdaftar nih Legalitasnya dalam Otoritas Jasa Keuangan Atau OJK Dan untuk hal ini Kalian bisa mengakses Di situs Resminya OJK Karena disana terdapat Publikasi tentang Perusahaan-perusahaan Investasi ilegal Yang dinilai dapat Meresahkan masyarakat Ya ini bener banget Karena setau gue binomo nih Gak terdaftar juga Setau gue Iya itulah kadang-kadang Orang tuh Cuman buat kayak Gue main binomo Lagi tren Biar hype Gitu kan Salah satu tips dari gue nih Adalah yang gue tangkap sendiri ya Kayaknya kita juga jangan rakus gitu Ini kan janjinya gila-gilaan Masa iya sih ada gitu kan Sebesar itu yakin gitu Lo kasih ke gue 100 ribu Besok balik 200 ribu Besok Maksudnya Jangan terlalu percaya yang mudah gitu Kasih 10 juta Besok balik 20 Kok ampe 100% gitu Kok gak masuk akal Yang gak masuk akal gitu tuh Coba dipikirkan lagi Sama kayak Kalau misal ada kata-kata manis Dari dia tuh Biasanya gitu guys Biasanya suka manis Di awal janjinya gitu Pipe di akhir Aku tuh cinta sama kamu Aku tuh gak pernah gini loh Sama yang lain-lain Nah itu Anggap aja gitu Itu kan Janji manis Red flag tuh Apa bendera merah Eh hati-hati kawan Eh merah putih sorry Hati-hati kawan Hati-hati Red flag tuh kalau balapan Ada bendera merah pelan-pelan Aku akan setia sama kamu Pokoknya aku janji Aku tuh cuman gini sama kamu Iya Aku gak punya lagi pasangan lain Aku gak pernah sebelumnya kayak begini Nah itu hati-hati guys Hati-hati Itu omongan-omongan yang Udah pasti bohong Wah gila nih di luar lagi kasus binomo Aku ngumpet di kamar kamu ya Waduh itu Aduh itu udah Jangan Itu bukan binomo lagi Jadi ya Nomor-nomor kita Jangan kenal Itu harus hati-hati banget gitu Itu lebih bahaya Kalau kamu mau invest binomo sama aku Sini aku jelasin di rumahku Tapi di kamar kamu gitu Kosong kamu kosong gak? Jangan Itu udah bahaya guys ya Binomo gak ada pot ya kan Ya gitu deh Oke jadi yang selanjutnya kita balik lagi nih Pelajarilah tata cara investasinya juga Iya dong Pelajari tata cara transaksi dan investasi di perusahaan tersebut juga Hal ini tuh dimaksudkan supaya kita tahu Apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini Ngelanggar undang-undang gak sih dalam bidang perdagangan berjangka Karena seperti yang dilihat dari iklan binomo Iklan itu kalau gak salah kan ya Orang-orang Ngomong-ngomong kayak gitu Pokoknya di setiap influencer itu kadang-kadang ya Aku lihat nih Mereka sebelum bikin konten Youtube Itu pasti ada iklan binomonya Sekarang gimana tuh ya para influencernya Yang mas-mas-mas lambut belas samping itu bukan sih? Iya klimis Klimis Lu tahu gak dia sebenarnya apa? Dia pemain drum anak band Dia gak punya ikut-ikut asal Enggak ya kadang-kadang Nami influencer kan Di-endorse mungkin Karena dibayar yaudah diiklanin gitu Gue kesel banget kalau nonton Youtube tuh Ada iklan-iklan binomo gue skip Iya jadi yang iklan itu sebenarnya Kenapa bener aja kan Feeling seorang perempuan tuh memang tepat di tangan Dia diwawancara sama temennya Dia diwawancara sama temennya Jadi lu sehari-hari tinggal dimana Gue ngekos Kosannya 800 listrik 700 Beneran Gue tuh orang susah udah deh gitu Ada adegan gitu Iya iya pokoknya itu tadi Makanya kan Di awal binomo binomo Gue udah feeling nih Makanya ini harus hati-hati banget Karena biasanya tuh kayak Kasus binomo ini tuh biasanya Mereka di bagian depan tuh Cuma memberikan gambaran singkat aja Terkait tata cara transaksi yang Apa ya Ternyata manipulatif gitu kan Sehingga cuma menunjukkan hal-hal yang instan Dengan tujuan menarik minat masyarakat Dan membuatnya percaya aja Murah banget Iya manipulatif Seperti omongan dia lah guys Ya gitu Manis di awal Pahit di akhir Iya ibaratnya gitu Mendingan minum kopi aja Gak apa-apa Pahit Kayak omongan dia Ya memang udah pahit Dia gak menjanjikan manis kan Oke selanjutnya Pelajari dulu guys Cara penyelesaian Perselisihan Nah tuh gimana deh tuh Nah Jadi gak hanya tata cara Transaksinya aja Yang perlu kalian pelajari Tetapi kalian juga perlu Mempelajari Penyelesaian Perselisihan Tentu aja ini dilakukan untuk menambah informasi Serta pengetahuan kalian Dalam dunia investasi dengan skema trading tersebut ya Jadi kalian nih gak hanya mencerna secara mentah-mentah Apa aja sih yang kalian lihat Yang kalian dengar di dalam iklan dan penawaran Karena memang banyak banget nih Dari peserta binomo yang termakan oleh kata-kata manisnya iklan binomo Tanpa mengetahui lebih lengkap terkait informasi yang didapatkan tersebut Nah ini dia kita udah spill dari tadi Hati-hati Sama kayak omongannya dia gitu Kalian cari tau dulu dia orangnya gimana Sama kayak si binomo Binomo nya gimana sih gitu Dan selanjutnya nih kita juga harus mencari tau segala informasi tentang trading juga Betul Jadi sebelum ikut-ikutan investasi Kita perlu juga mempelajari jangka komoditi yang diperdagangkan oleh perusahaan investasi yang kita tuju tersebut Hal ini tentu saja perlu dilakukan ya Ini supaya kita bisa lebih jelas tentang investasi trading yang pengen kita ambil Jadi jangan ikut-ikutan aja Cari tau juga caranya Betul itu tadi Nah selanjutnya perhatikan nih resiko dan imbal hasil Gitu Jadi kalau kalian ingin relationship with binomo ya kan Cari tau dulu gitu Ingat bahwa investasi didasarkan pada prinsip resiko gitu Dan juga hasilnya gitu Jadi maksudnya adalah setiap ada potensi keuntungan yang didapat akan diikuti dengan besarnya resiko juga yang harus kita hadapi Jadi kalau kalian diiming-imingi pasti untung Tenang aja investasi 100 ribu besok kalian dapat 1 juta Itu udah gak mungkin Jadi sudah dipastikan kalian lagi ditipu guys Carinya yang masuk akal-masuk akal aja jangan yang terlalu kayak gitu Tapi kalau misalnya kamu pengen tau lebih detail aku bisa ngejelasin sih di kosan kamu Tetep ya Tetep ya ditipu Itu kalau kalian kayak gitu tenang tipunya 2 kali guys gitu Tetep ya Eh kamu mau gak gitu Cintanya nih ada cowok-cowok lagi PDKT gitu kan Kayak kamu tan gitu Nuka kamu udah tau binomo belum Belum gitu Apa sih Mau aku jelasin gak Mau aku jelasin gak Boleh Gitu Kamu kapan ada waktu kosong Hari ini kosong Kosan kamu kosong juga Itu bukan hanya binomo guys yang kena tipu Kamu juga kena tipu sama buaya Iya api hati deh pokoknya Tapi emang bener Jadi kalau investasi itu berdasarkan salah satunya adalah risiko Jadi semua tuh ada risiko Jangan pernah menganggap kalau ini semua bakal untung Apalagi dikala pandemi ini penipuannya macem-macem kan Ada yang penipuan beli minyak goreng Ada Ada yang kayak gitu Iya di online-on online tuh mentang-mentang minyak goreng Kasian dong Sampai ditipu Jadi gitu kalau masalah Contoh ya Contoh ya Contoh Kalau misalnya beli Beli dari suppliernya 10 ribu Beli emang gue 5 ribu Misalnya Pembelian pertama sukses Pembelian kedua sukses Pembelian ketiga orangnya hilang Tuh kan Suka gitu deh orang-orang Kenapa sih harus nipu-nipu Jangan lah Jangan tipu-tipu lah Iya hati-hati lah kayak gini Apa Hari Lagi pandemi kayak gini Orang udah makin Udah yang penting Gue dapat untung banyak Orang lain terserah Mau susah mau apa gitu Maaf maaf Sifat yang seperti itu tuh Yang harus kita jaga Kita harus bisa tahan gitu Iya jangan Jangan sampai kayak gitu Kasian lah Hari ini kan orang juga lagi susah Karena kalau di mata gue Gue tidak Tidak berniat menyalahkan korban Kayak contoh Binomo tadi Gue tidak Tidak berniat menyalahkan Cuman gue ngeliat Ada satu sisi yang Lu mau untung banyak di musim Di era kayak gini Susah Tapi maunya instan Iya lu harus ngaku Susah kan Dan lu mau instan Susah gak bisa Dan segelintir-gelintir orang Kayak Indra Kens Mungkin atau Doni Salaman Salaman Ini yang memanfaatkan Akhirnya banyak-banyak orang Untuk memperkaya dirinya sendiri Iya gitu Jangan lah Udah mudah-mudahan Gak ada lagi lah ya Udah lah bestia Kalau gitu Bestia lah semua orang Berhak bahagia bestia Semua orang berhak bahagia Tapi gak instan juga ya bestia Yang penting kamu sopan bestia Gak juga ya guys ya Kalau sopannya hanya di depan Hakim untuk Yang mulia Yang mulia Untuk gak dipenjara Itu juga gak dibenarkan Oke kalau kayak gitu Kayaknya Tanpa terasa High Indonesia episode kali ini Harus berakhir Ya gue berasa sih dua segmen tadi Karena emosi kita terpancing ya guys ya Thank you banget Deneenin kita dari tadi Deneenin kita dari sejam kebelakang tadi Dan jangan lupa kita masih tengah-tengah pandemi Jangan lupa protokol kesehatannya Harus tetap dilakukan 6M Menggunakan masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Mengurangi mobilitas Dan membatasi makan bersama Kalau mau hidup bersama Ingat Disahkan dulu guys Love lo gathering is not good for you Kalau gitu kita pamit undur diri Gue Ritan Sudiru Maksudu diri Gue Nuka Aswita berserta tim Yang bertugas hari ini juga pamit undur diri Kita ketemu lagi di next episode dari High Indonesia Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik Hanya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye-bye Sanghe Yuk Takah Musik Terima kasih telah menonton!